Semua video aksi polisi menghadapi pria diduga ODGJ viral di media sosial. Video tersebut viral seperti dibagikan akun Instagram atmebobetsos. Berdasarkan keterangan video, peristiwa itu terjadi saat Bribka Arief Setiawan SH yang merupakan personel Turjawali Satlantas Polresta Surakarta bertugas mengatur lalu rintas di dekat kawasan Masjid Syekh Zahid ngempelat Banjar Sari, Solo. Lalu ia mendapatkan laporan dari warga adanya pria diduga ODGJ yang menggedor-gedor kendaraan yang lewat di kawasan jembatan gemplat. Lantas Bribka Arief bergegas mencoba menghadapi pria diduga ODGJ tersebut. Saat tiba di lokasi, ternyata suasana di jalan tersebut sudah tak kondusif. Jadi kagetkan dengan teriakan minta tolong dari seorang pria yang menunjukkan adanya orang mengamuk menghentikan mobil yang melintas. Pria tersebut diduga ODGJ hadang mengganggu kelanjaran arus lalu lintas. Dengan berhati-hati, Bribka Arief menghampiri pelaku atau pria ODGJ tersebut. Polisi itu juga berupaya meraseh hati agar menghentikan aksi gedor-gedor mobil para pengendara. Awalnya, pria ODGJ tersebut sempat diam, dan tiba-tiba ia mengamuk menyerang Bribka Arief. Sementara itu terlihat aksi Bribka Arief tetap tenang dengan peduh kesabaran. Saat mencoba menenangkan pria ODGJ tersebut, Bribka Arief kena amukan pelaku. Meski berupaya menghindar amukan pria ODGJ tersebut, Bribka Arief kena tendangan dan pukulan. Kemudian terlihat sejumlah warga pun mencoba membantu polisi tersebut. Karena tak bisa menghadapi pria ODGJ itu sendirian, akhirnya Bribka Arief dibantu personel Polsek Bajarsari dan Satpol Pamung Peraja, Pemkot Kota Solo. Setelah berhasil diamankan, pelaku diduga ODGJ itu dilarikan ke rumah sakit jiwa RSJ Surakarta. Kini video aksi Bribka Arief polisi menghadapi pria ODGJ yang meresahkan itu viral di media sosial, sejumlah warga dat memberikan pujian kepada aksi polisi tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!